Malam takbiran di Purwakarta selasa malam diramaikan dengan parade 999 beduk. Selain umat Islam, parade beduk juga diikuti warga etnis Tionghoa dan umat agama lain. Selasa malam ribuan warga tumpah ruah di jalan Sudirman, kota Purwakarta. Sebanyak 999 buah beduk dari seluruh desa yang ada di Purwakarta mengikuti acara parade beduk. Suasana malam takbiran semakin terlihat harmonis dengan adanya peserta parade beduk etnis Tionghoa serta penganut agama lain. Dari jalan Sudirman hingga jalan Kornel Singawinata di kota Purwakarta sepanjang 3 km ditutup untuk kendaraan selama jalannya parade beduk ini. Parade beduk malam takbiran sengaja diadakan untuk memeriahkan malam Idul Fitri. Selain itu, parade di tengah kota ini juga untuk mencegah adanya takbir keliling liar yang berpotensi mengganggu ketertiban lalu lintas. Maknanya adalah hari ini kegiatan takbiran bukan hanya diikuti oleh umat muslim, tetapi para pendeta, para bitsu ikut mengungkul beduk yang takbirannya Pak Kiai Haji Jondin dari Ketua Satgas Toleransi. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu secara bersama-sama. Saya sangat mendukung karena ajaran Hindu yang namanya Trihita Karana, bagaimana hubungan sengpencipta sama manusia, antara manusia sama manusia, antara manusia dengan alam ciptaan Tuhan. Pada beduk sebanyak 999 buah di Purwakarta merupakan agenda tahunan yang digelar Pemkap Purwakarta. Dengan kegiatan ini, tali siraturahmi antar umat beragama di Purwakarta dapat terjalin semakin erat. Iman Budiman melaporkan untuk NET.